Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi pada materi pendekatan strategi, model, dan metode pada mata kuliah, strategi, dan media pembelajaran. Di sini ada empat hal ya. Pendekatan, strategi, model, dan metode. Mari kita lihat pendapat ahli tentang pendekatan pembelajaran. Dari sini kita bisa lihat ada tiga ciri khas yang jelas. Yang pertama yaitu titik tolak atau sudut pandang. Yang kedua masih umum. Artinya pendekatan ini sifatnya masih umum di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah melatari pembelajaran. Atau tujuannya untuk membelajarkan siswa. Dengan demikian pendekatan pembelajaran dapat kita artikan Titik tolak pendidik dalam menghampiri sebuah pembelajaran Dengan tujuan merencanakan, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna. Pendekatan pembelajaran pada dasarnya hanya menjiwai sebuah perencanaan dan pembelajaran. Dan tidak memberikan langkah-langkah mendetail. Dengan tujuan membelajarkan peserta didik. Hadapun pendekatan pembelajaran, karena dia sangat umum, Maka bisa kita lihat atau kita gambarkan seperti ini. Jika sudut pandangnya organisasi peserta didik, Maka pendekatannya bersifat individual, pendekatan kelompok, ataupun pendekatan klasikal. Jika sudut pandangnya jarak dan posisi peserta didik, Maka pendekatannya bisa pendekatan langsung maupun pendekatan jarak jauh. Nah, seperti yang kita lakukan ini, Karena ada jarak, ada distance, maka pembelajarannya mendekatan jarak jauh. Yang berikutnya, sudut pandangnya adalah orientasi atau pusat pembelajaran. Nah, kalau seperti ini berarti ada, Maka di sini ada teacher center learning atau orientasi pada guru, Dan student center learning atau orientasinya pada siswa. Kalau sudut pandangnya adalah aktivitas siswa, Maka pendekatannya bisa pendekatan saintifik, Berbasis proyek maupun berbasis masalah. Berikutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, Dari ahli-ahli ini, Dapat kita baca, kita yang disarikan, Ada tiga ciri khas yang jelas. Yaitu adanya prosedur yang sistematis. Yaitu melibatkan komponen lingkungan belajar. Artinya prosedur itu melibatkan komponen lingkungan belajar. Dan yang terakhir, Tujuan strategi adalah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, Tidak ada langkah-langkah atau sebuah model Yang mencirikan secara detail bagian-bagian tertentu yang harus dilaksanakan. Maka, strategi pembelajaran merupakan serangkaian rencana Atau prosedur yang sistematis Terdiri dari serangkaian metode, materi, serta media pembelajaran Dengan melibatkan komponen lingkungan belajar lain Yang saling terkait untuk membelajarkan peserta didik Dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, Tidak ada langkah-langkah atau sebuah model Yang mencirikan secara detail bagian-bagian tertentu yang harus dilaksanakan. Lain halnya dengan model pembelajaran. Berikut pendapat para ahli. Ada tiga ciri khas yang dapat kita ambil dari pendapat ini. Yang pertama, bahwa model mempunyai acuan pembelajaran atau pola atau model yang sistematis. Yang kedua, dia disesuaikan dengan materi, kemampuan peserta didik, karakter peserta didik, dan sarana penunjang yang tersedia. Adanya model pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa Acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Pemilihan penggunaan model-model pembelajaran tertentu disesuaikan dengan materi, kemampuan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan sarana penunjang yang tersedia untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah metode. Berikut adalah pendapat-pendapat para ahli. Ciri khas dari metode ini adanya proses dan cara. Proses dan cara yang teknis, sifatnya teknis. Yang kedua, membelajarkan siswa secara sistematis dan terstruktur. Karena dia teknis, maka sistematis dan terstruktur tidak bisa dihindari. Sehingga metode pembelajaran adalah cara dan proses yang dilakukan pendidik dalam membelajarkan peserta didik secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan pendidik agar proses pembelajaran tetap pada koridor perencanaan yang telah disusunnya. Metode pembelajaran pada dasarnya digunakan agar mempermudah pendidik dan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Artinya memang dia sudah sangat teknis. Ada satu lagi yang lebih teknis yaitu teknik pembelajaran. Seperti yang Anda bisa lihat di gambar berikut, pendekatan pembelajaran itu sangat general. Kemudian ada strategi, langkah-langkah tapi belum mempunyai ciri khas berbeda dengan model pembelajaran. Kemudian metode dan teknik. Diagram ini tidak selalu seperti ini. Boleh jadi beberapa strategi itu disebut model dan model juga disebut strategi. Karena tidak ada yang baku sampai hari ini ahli mendefinisikan secara detail. Demikian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jika Anda mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, Anda bisa bertanya di e-learning. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.